Tangis Karen Puru atau yang dikenal dengan Karen Idol tak terbendung saat jenazah anaknya dimakamkan di TPU Tanah Kusir Bintaro, Jakarta Selatan. Zephania Karina meninggal dunia di umur 6 tahun. Nyanyian rohani pun menyelimuti suasana duka di pemakaman yang dihadiri keluarga dan kerabat. Berdasarkan keterangan polisi, Zephania jatuh dari balkon apartemen lantai 6 miliknya saat sedang bermain hujan. Saat kejadian, sang ayah tidak ada di lokasi karena sedang bekerja, sementara sang ibu sedang mengurus proses cerai. Karena dinilai terdapat kejanggalan, Karen menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke Polres Metro Jakarta Selatan. Karen Puru pun sempat melaporkan kejadian ini ke Komnas Perlindungan Anak. Melalui kuasa hukumnya, Karen menilai ada unsur kelalaian saat Zephania diasuh oleh ayahnya selama 6 bulan terakhir. Karen juga mengaku susah untuk menemui anak sulungnya. Hari ini, makam Zephania Karina dibongkar oleh polisi. Pembongkaran dilakukan untuk kepentingan otopsi jenazah Zephania yang tewas terjatuh dari lantai 6 sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Jadi kita otopsi dilaksanakan untuk mengambil atau mengetahui hasil dari kegiatan-kegiatan atau yang terjadi. Kita mengetahui dugaan-dugaan yang mungkin selama ini simpang siur. Nanti tentu hasilnya otopsi sendiri nanti kemungkinan sekitar paling lama 2 minggu. Zephania Karina ditemukan meninggal di taman setelah terjatuh dari lantai 6 balkon di apartemen milik ayahnya. Korban berada dalam pengasuhan sang ayah yang masih dalam proses perceraian dengan sang ibu. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa apa sebenarnya yang terjadi pada Zephania Karina? Kami akan membahasnya bersama ayah Karen Poru atau kakek dari Zephania Roy Poru dan ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi. Selamat sore Pak Roy, selamat sore Kak Seto. Selamat sore. Saya ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy sekarang bagaimana kondisi putri Anda? Putri saya syok berat. Tapi dia harus jalani ini semua. Sebenarnya kemarin itu untuk menghadapi otopsi itu dia memutuskan untuk tidak ikut. Tetapi dia memaksakan diri dalam kondisi yang sangat sulit dia akhirnya menghadiri otopsi dan saya harus temani. Tadinya juga saya tidak mau ikut. Karena saya pikir pemakaman yang awal itu sudah saya mau kenangan yang bagus, saya tidak mau ada kenangan yang buruk. Tetapi ini pilihan yang tidak bisa kita tolak. Dan saya pikir otopsi ini dilakukan seandainya ini seandainya ada kejujuran, ada komunikasi yang baik, tidak ada arogansi dari semua pihak. Saya tidak bilang siapapun. Ini mungkin jadi pembelajaran buat kita semua. Hal yang seperti ini tidak perlu terjadi. Karena dari awal, dari mulai 11 hari yang lalu, mulai dari cucu saya meninggal dunia, sampai sekarang ini masih jadi misteri. Kami tidak dapat sama sekali akses untuk berkomunikasi dengan keluarga dari ayahnya, Sefanya, dan keluarganya itu tidak kami dapatkan. Mereka juga tidak punya inisiatif untuk memberikan informasi buat kami. Dan itu kami mendapat merasakan ini sebagai beban yang amat sangat berat dalam kehidupan kami. Bukan cuma Karen, tetapi juga saya dan khususnya neneknya Karen. Karena dia yang merawatnya dari bayi. Neneknya ini yang merawat dan mengasuhnya. Seperti itu mungkin. Baik. Ketika akhirnya Putri Anda memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian, sebenarnya apa yang menyebabkan hal itu hingga akhirnya Zefanya harus, mohon maaf, makamnya digali kembali dari otopsi? Ya itu yang tadi saya sampaikan, karena tidak ada informasi. Dan apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan menurut logika kami dan menurut logika banyak orang, itu tidak masuk akal. Informasi yang kami dapatkan itu jatuh dari lantai 6. Dan kondisi jenazah dari cucu saya itu boleh dikatakan utuh. Hanya ada semacam bekas seperti orang terbentur di sini, terus ada biru-biru di sini sama di bagian leher. Dan tidak ada seperti tulang patah atau kepala pecah atau apa, tidak ada sama sekali waktu dimandikan. Itu yang membuat kami bertanya-tanya. Orang naik sepeda saja, jatuh itu bisa cukup fatal, tapi ini jatuh dari lantai 6, kondisi jenazah cucu saya itu masih utuh. Dan waktu berada di peti mati itu seperti putri tidur. Itu yang membuat, dan sampai saat ini kami tidak dapat informasi apa-apa, dari pihak manapun tentang kejelasan tentang ini. Mengenai informasi terkait meninggalnya, ketika itu keluarga Anda dapat informasi dari mana? Kami dapat dari polisi. Itu pun setelah 12 jam, cucu kami meninggal dunia. Kami tidak dapat sama sekali dari keluarganya, dari ayahnya, ataupun dari keluarganya. Dan itu yang sangat menyakitkan. Dan saya pikir bukan cuma menyakitkan kami, tapi menyakitkan keluarga besar kami, dan juga mungkin masyarakat yang memperhatikan kami selama ini. Baik, saya ke Kak Seto. Kak Seto, sebelumnya Karen sendiri telah melaporkan ke perlindungan anak. Setelah penyelidikan oleh polisi, baru diketahui bahwa ayahnya ada di lokasi sebenarnya, namun tidak memperhatikan karena sedang bekerja. Kalau seperti itu kondisinya, bagaimana konsekuensinya, Kak Seto? Ya, ini adalah bagian dari pengabeian terhadap keselamatan anak. Ini juga pelanggaran hak anak. Jadi tanggung jawab adalah di tangan ayah. Jadi kalau sampai kemudian lengah, kemudian sampai terjadi hal-hal yang sangat fatal, sampai meninggal, maka ini harus mempertanggung jawaban perbuatannya itu. Baik, ini pada saat ini Putri Pak Roy Karen, dan suaminya tengah memperebutkan hak asuh dan juga tengah dalam proses perceraian. Jika sudah terjadi tragedi atau musibah seperti ini, apa seharusnya konsekuensi yang diterima oleh pihak yang lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya? Iya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa kelalaian, ketidakpedulian, atau kelengahan, apapun juga tetap terkena sanksi bidana. Nah, jadi memang disesalkan sekali bahwa ada penutupan akses pada waktu itu dari via ayah untuk hak anak untuk bertemu dengan ibunya tidak dipenuhi. Jadi ini juga banyak terjadi dalam kasus-kasus di tempat lain yang mohon tidak akan terjadi lagi kasus semacam ini. Jadi kami dalam kasus ini sangat berdukas dalam-dalamnya, tetapi juga mohon ini pembelajaran kita semua. Jangan sampai ada penutupan akses, jangan sampai ada keegoan, egoisme. Ego orang tua. Ya, yang kemudian menutup akses, kemudian apalagi setelah terjadi juga tidak ada keterbukaan dan sebagainya, sehingga memerlukan polisi turun tangan untuk melakukan otopsi dan sebagainya ini. Jadi ini masalahnya adalah tidak ada komunikasi, ketidakterbukaan, ketidakjujuran, dan sebagainya. Padahal ini adalah darah daging dari sang ayah juga. Baik, Pak Roy, putri Anda sudah berapa lama tidak diizinkan bertemu dengan anaknya? Ya, sejak diambil dari 6 bulan yang lalu, dalam 7 bulan itu, kalau mau ketemu itu pakai persyaratan seperti orang mau masuk ke Pentagon. Jadi mesti pakai body checking, mesti segala macam. Dan itu harus 2-3 hari atau 4 hari harus komunikasi dulu. Dan itu sungguh aneh. Itu juga bukan menyiksa, oke, Anda boleh bertengkar, Anda boleh apa saja, boleh berbeda pendapat. Tetapi jangan jadikan anak ini alat atau senjata yang akhirnya dia sendiri yang jadi korban. Yang korban ini anak, orang tua boleh bikin apa saja. Tetapi anak ini secara sifis dia terluka, dia tersiksa, dan itu akan mengakibatkan dampak yang luar biasa dalam pertumbuhan jiwanya. Itu yang kami, saya juga, dan di sini banyak hal yang saya sesalkan. Kenapa ini kok nggak jadi perhatian dari, oke kalau Aryanya begitu, jangan take side itu. Keluarganya juga take side. Saya, saya aja sebagai ayah dari Karen, notabene ibunya yang termasuk disakiti ya. Saya nggak mau ambil ini, karena saya tahu itu urusan rumah tangga anak saya dan suaminya. Tetapi yang saya heran, dari pihak sana, kok orang tuanya juga menampung, mendampingi, melakukan segala macam hal yang membuat keadaan menjadi lebih keruh. Sampai terakhir itu Karen mau bertemu itu malah, ini masih dalam, ini sudah dilaporkan di dalam, ke Polisi Jakarta Selatan, Polisi Jakarta Selatan, bahwa ada terjadi pengeroyokan dan katanya ada penodongan senjata api. Ini, saya pikir ini insane ya, maaf saya harus pakai kata itu. Kok bisa ada, apalagi dia bukan orang yang berhak untuk memegang senjata api. Itu yang saya sangat sesalkan dan kalau semua pihak tidak mau ikut memperhatikan ini dan ikut mendorong supaya keadilan ditegakkan di ini, orang-orang seperti kami atau mungkin ada orang-orang yang tidak mendapat akses. Itu, waduh saya, saya ngeri sekali. Dan saya minta juga lembaga-lembaga seperti LPI, KPI dan beberapa lembaga pelindungan anak ini juga mungkin lebih serius, bukan saya nggak bilang lebih serius ya, mungkin bisa lebih fokus ya untuk memperhatikan masalah-masalah seperti ini. Yang saya sesalkan waktu saya pernah kejadian di Bandung, waktu Karen di Aniaya, itu kami sudah laporkan ke Bandung dan kami datang ke KPAI, tapi prosedurnya kok ruwet sekali. Kami ke KPAI itu mesti, waktu itu pas dengan ada kasus jarum apa-apa segala macam itu. Tetapi kan paling tidak kan kami diperhatikan gitu. Kami seolah-olah datang, tapi kami diacuhkan. Jadi kami bingung. Nah setelah ini kejadian seperti ini, baru semua seperti kebakaran jenggot. Ini yang saya sangat sesakkan. Mungkin perlu dipikirkan bersama dan mungkin semua pihak. Ini ada sefanya, sefanya ada beribuan atau mungkin jutaan sefanya yang menderita di luar sana. Ada ibu-ibu yang tidak dapat akses seperti anak saya. Ini coba, pemerintah juga ambil bagian. Bagaimana caranya? Saya bukan ahlinya, saya cuma korban. Dan ada korban-korban yang lain. Baik, silakan. Ya, saya kira benar sekali. Ini merupakan pembelajaran kita bersama ya. Karena kasus ini ribuan, semacam fenomena gunung es ya. Seorang ibu yang tidak mudah bertemu dengan putra atau putrinya. Dan ini bukan hanya melekat hak ibu untuk bertemu dengan anak, tapi hak anak untuk bertemu dengan ibu. Apalagi seorang gadis yang masih kecil yang tentu sangat rindu untuk mendapatkan belayan pelukan dari sang ibu. Jadi mungkin kemenangan-kemenangan ini juga dipertajam. Artinya juga mungkin aparat juga bisa cepat melakukan tindakan. Bahwa ini penutupan akses adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran hak anak. Yang kadang-kadang ya harus ada pemaksaan kepada orang tua yang terlalu menuntut diri, menyembunyikan anaknya, dan sebagainya. Jangan sampai kemudian ya sampai akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan sudah terlambat. Baik, Pak Roy, saya sempat melihat di media bahwa menurut putri Anda, cucu Anda itu sebenarnya orang yang termasuk sangat hati-hati, tidak pernah mendekati balkon, apalagi mengambil resiko setinggi itu. Dia itu dari lahir di apartemen. Kami tinggal di apartemen. Jadi dia sangat hati-hati dan motoriknya itu bagus. Karena saya itu hampir 24 jam kalau saya ada bersama-sama dengan dia, itu saya spending the whole time dengan sefanya. Dia senang sekali dengan saya. Kalau dia ke kolam renang itu dia berenang di kolam yang besar, kalau ada orang yang dia tahu yang ada seperti ada kakeknya. Kalau enggak, kalau mama dia cuma sama neninya, dia berenang di kolam anak. Dia ini, atau kalau mamanya lagi jemur pakaian di balkon, dia bilang, Mama, Mommy be careful. Ya, gitu. Atau kalau ada orang turun tangan, hati-hati ya, gitu. Memang sangat hati-hati ya, gitu, Anda sebenarnya. Dia motoriknya bagus dan dia sangat hati-hati. Dan enggak mungkin, dia itu bukan takut ketinggian, dia tahu bahaya. Dia tahu bahaya. Selama ini dia tidak pernah seperti anak lain yang glitis. Dia tahu itu kalau kompor itu harus bagaimana. Pokoknya, dia udah, karena mungkin dia lihat contoh dari kami. Kami selalu berikan contoh bahwa ini bahaya, ini begini. Jadi dia lihat contoh. Bukan kami, kami enggak pernah secara, bukan, tidak terus-menerus secara verbal, larang jangan ini, jangan ini kata. Karena kata jangan itu selalu diartikan boleh, gitu ya. Jadi, kami enggak pernah, kami selalu kasih contoh. Jadi ada konsekuensinya. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Dan saya bingung kalau sampai ada informasi bahwa dia jatuh dan dia main. Itu, ini logikanya begini saja. Kalau bapaknya katanya sedang bekerja dan pakai headset. Bagaimana dia tahu kalau anaknya lagi di situ? Ya kan? Aneh. Kalau menurut saya itu aneh. Dan prosedurnya ini saya masih membingungkan. Menurut security di sana, Bu, dia bertemu, pertama dia jari. Ada lihat anak saya enggak, lihat anak saya apa enggak. Tapi beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Arya udah turun dari lift dengan menggendong Sefi. Kalau jatuh, ini logika saya dan logika banyak orang. Pastikan ada keributan di bawah. Pasti ada. Atau dia mesti teriak dan dia tidak bawa Sefi ke atas dulu, baru dia bawa turun. Ini, ini mungkin jadi, harus jadi perhatian dari semua pihak. Dan saya mungkin mau minta supaya bapak-bapak polisi kasih fokus di keanehan kejanggalan-kejanggalan ini. Supaya kita bisa dapat, apa namanya, dapat clue-nya ya. Bagaimana kita melihat kejanggalan-kejanggalan ini jangan sampai dibiarkan begitu saja. Itu yang harus dikejar. Banyak sekali kejanggalan. Seperti itu. Baik, Pak Roy tadi Anda mengatakan bahwa putri Anda sulit sekali menemui suami dan anaknya tentunya. Pada saat bertemu, antara putri Anda dan cucu Anda bertemu, adakah hal yang diceritakan oleh cucu Anda tentang mungkin ayahnya atau keluarga ayahnya? Waktu yang mereka punya itu sedikit sekali. Jadi mereka spending untuk saling membahagiakan satu sama yang lain. Jadi, sefanya juga anak yang mau mengalah. Waktu pertama, dia ibunya dianiaya. Karena dia nggak mau ibunya terus-menerus dianiaya. Dia bilang, oke, mommy, don't touch me. I go with, happy. Artinya apa? Dia nggak mau terjadi keributan. Terus waktu dari LPAI, itu saya lihat ada semacam intrik. Kan LPAI bilang mereka nggak punya hak untuk memberikan ke salah satu orang tua. Tetapi, kenyataannya, Sefanya masuk ke mobil dan seolah-olah Karen disuruh ikut di mobil yang sama. Tetapi, begitu sampai di tengah jalan, Karen disuruh turun, suruh pulang sama ojek. Dan yang harus diluruskan lagi, mungkin LPAI harus jelaskan, bahwa dia klaim, bahwa iya kan karena LPAI sudah menyerahkan ke saya. Ini saya pikir ini harus diluruskan. Dan ini pembohongan publik. Baik, silahkan, Pak Toto. Iya, memang berapa kali sudah kami klarifikasi, bahwa tidak benar kami dalam kondisi status quo. Karena pada waktu itu, pada Ibu Karen mengadu kepada LPAI, kami sudah menyurati sampai dua kali, tidak juga datang. Akhirnya diambil keputusan Ibu Karen datang langsung ke tempat Pak Arya. Dan ada staff kami yang mendampingi, untuk bisa meyakinkan bahwa ini adalah pelanggaran undang-undang. Kalau sampai, tidak diizinkan untuk bisa bertemu. Dan waktu itu memang akan diambil, tapi tidak mau. Jadi, kemudian ada kesepakatan untuk bersama-sama datang ke LPAI. Kemudian sudah berlalu dengan LPAI, tetap diyakinkan bahwa tidak boleh ada penutupan akses. Nah, karena kondisinya memang masih di tangan Pak Arya, ayahnya, Sebannya. Jadi, intinya adalah kami akan melakukan mediasi lanjutan, di mana kami mengumpulkan butir-butir kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi, apa yang diharapkan dari Pak Arya, dan apa yang diharapkan dari Ibu Karen. Nah, itu akan kami kumpulkan bersama lagi, untuk kemudian apa-apa langkah-langkah berikutnya. Nah, kemudian pada waktu pulang, memang kami tidak bisa memaksa, dan tidak punya otoritas untuk memaksa, itu langsung diserahkan. Karena dari awal memang sudah cukup lama ikut sama ayahnya ini. Tapi, sudah sama-sama sepakat, bahwa nanti pada pertemuan berikutnya, itu akan ada upaya untuk memediasi. Sehingga semua dilakukan dengan cara-cara yang lebih ramah anak, tidak menimbulkan konflik begitu. Nah, pada waktu yang ditetapkan, ternyata Pak Arya tidak datang. Nah, akhirnya Ibu Karen juga menelpon, kalau Pak Arya tidak datang, yaudah, tidak usah. Nah, kemudian, karena juga tidak ada kerjasama dari Pak Arya, akhirnya, yaudah, disepakati sementara terminasi. Lalu, kami juga mendengar, ternyata sudah mengandung juga ke lembaga lain, ke Komnas Perlindungan Anak itu. Kami tidak mendengar berita lebih lanjut, kami duga sudah ada langkah-langkah mediasi dengan lembaga tersebut, dan sehingga kami harapkan sudah bisa ke tangan Ibu Karen. Dan, ternyata kami mendengar berita yang sangat mengejutkan tadi. Jadi, sekali lagi, kami juga sangat berduka, dan mohon ini menjadi pembelajaran bersama. Dan kami juga tentu, demi kepentingan terbaik bagi anak, demi masa depan ribuan atau jutaan, apa, sehanya-sehanya yang lain, mohon juga ada tindakan yang tegas terhadap orang tua yang melalekan tanggung jawabnya. Baik, Pak Roy, drama perebutan anak ini sudah berlangsung berapa lama? Apakah sebelum 6 bulan itu memang sudah ada tarik-menarik mungkin? Apa gini, sebenarnya sebelum 6 bulan yang lalu, kami tidak bertemu lagi dengan sehanya sampai dengan meninggalnya. Tapi sebelumnya itu, intimidasi secara sihis itu, dan akhirnya berakhir dengan fisik. Tapi secara sihis itu sudah berlangsung berbulan-bulan. Jadi, sampai mau ke kamar mandi pun, itu diikuti dan segala macam. Jadi, secara sihis, Karen itu betul-betul di-torch, seperti di-siksa begitu. Saya tidak mau sebutkan apa penyebabnya, karena saya tahu, tetapi kan tidak pantas saya sebutkan di sini. Cuma yang saya lihat, bahwa mereka tinggal di rumah kami di Bandung. Karena selama ini kan, karena Arya sendiri tidak punya penghasilan tetap, jadi, saya juga tidak mau cucu saya terlantar, nomaden. Jadi, hampir setiap tahun mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya bilang, untuk bagusnya, bagaimana kalau kalian di rumah kami saja di Bandung, supaya anak ini kebetulan sekolahnya juga dekat. Dan yang lebih parah lagi, selama 6 bulan itu, cucu kami tidak sekolah. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Selama-sama ayahnya tidak sekolah? Selama-sama ayahnya tidak sekolah. Yang lucunya kemarin, ini lucu sekali, kami dapat foto bahwa anak saya tiba-tiba sudah di SD, padahal dia kan baru TK besar, dikasih paket-paket seragam SD. Tetapi saya tidak ada penjelasan bahwa SD-nya di mana, sekolahnya di mana, cuman foto lucu-lucuan saja menurut saya. Jadi, ini saya pikir, ini ada apa kok sampai hal-hal yang yang konyol ini bisa terjadi? Anda boleh menyembunyikan apapun, tapi kalau dengan cara-cara yang saya bilang, konyol ini luar biasa. Saya sesalkan juga, bukan apa ya, kalau bisa, bukan sesalkan, kalau bisa, pihak kepolisian juga bekerja dengan cukup cepat. Karena waktu itu, dari mulai proses pelaporan penganiayaan, sampai saat ini, kami belum lihat ada hasil yang signifikan, dari kepolisian di Bandung ya. Dan juga di Jakarta, saya ini mungkin sedang dalam proses, mudah-mudahan ini semuanya berjalan dengan baik. Karena ada tiga kasus penganiayaan di Bandung, terus kasus penganiayaan dan penodongan senjata api, dan yang terakhir kematian Zephanya. Baik, Pak Seto kalau dilihat, kisah Zephanya ini adalah kisah tragis, pertengkaran antara orang tua yang kemudian, anak menjadi korbannya. Di Indonesia pasti kasus serupa sudah ada ribuan, mungkin jutaan sekali gitu, Pak Seto. Sejauh ini dari LPI sendiri, bagaimana melihat hal-hal seperti ini, yang ketika orang tua bertengkar, anak yang menjadi korbannya. Apalagi anak di usia yang masih sangat dini, sikisnya akan lebih mudah terganggu, dan membentuk nanti ke masa depannya. Iya, memang tadi seperti Pak Arroyo katakan, bahwa memang kalau orang tua bermasalah, sebaiknya internal orang tua. Jangan sampai anak dijadikan korban, dijadikan alat, dijadikan senjata, kemudian dan berbagai eksploitasi psikologis lain. Jadi kami juga menghimbau, dibentuknya semacam seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Jadi seksi ini berarti juga memberdayakan masyarakat untuk saling peduli terhadap lingkungan sekelilingnya. Kalau ada konflik, kalau ada hal-hal yang kemudian membuat anak mungkin kurang mendapat perhatian, tetangga ikut mengontrol, tetangga ikut mengawasi. Kalau ada suatu tindakan, entah pengambilan, entah apapun juga, maka bisa segera bertindak. Nah, mungkin juga ini di sebuah apartemen misalnya, itu juga ada kepengurusan, pasti ada RT-nya, semacam rukun tetangga antar para warga apartemen. Itu juga dibentuk semacam seksi itu. Kan biasanya kepengurusan, ada ketuanya, ada sekretaris, entah seksi acara, entah seksi keamanan, seksi kebersihan misalnya. Untuk mengawasi lingkungan, termasuk juga mengawasi bagaimana masing-masing di dalam tanggung jawabnya terhadap anak yang menjadi tanggung jawab dari keluarga itu. Apalagi tahu misalnya ada seorang ayah sendiri, mengasuh anak, dan sebagainya. Kalau ada kelihatan beberapa langkah-langkah sebelumnya, mungkin sudah ada gejala, siapa tahu ada kekerasan, ada penelantaran, ada pengabehan, saling peduli. Jadi ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi itu yang mungkin harus dikampanyekan, belajar dari kasus ini. Bahwa ketidakpedulian atau kelengahan di dalam mengawasi anak, dampaknya bisa jauh sekali. Baik. Pak Roy, kalau misalnya dilihat dari, memang intimidasi itu sudah berlangsung sejak lama, apakah itu memang dilakukan di depan Zevannya gitu, terhadap ibunya? Yang ada di dalam rekamannya, itu dilakukan di depan Zevannya. Dan waktu itu, waktu Zevannya turun, waktu terjadi gini, karena neninya nggak mungkin untuk memisahkan, karena itu suami istri. Jadi dia, jadi Zevannya yang turun, dia panggil Zevannya turun, suruh, papi stop. Jadi dia, pisahkan ibu dan bapaknya untuk nggak bertengkar, tetapi ya, terus justru, bapaknya suruh, dia suruh melihat, dan dia sambil mengatakan hal-hal yang, yang tidak pantas didengar sama Zevannya, ibu kamu ini A, B, C, D, dan segala macam. Saya pikir, dan informasi ini udah kami sampaikan ke berbagai macam pihak, termasuk pihak kepolisian di Bandung, tetapi ya, ya mudah-mudahan, dengan kasus ini, semua pihak akan, bisa bergerak lebih cepat, dan saya juga mungkin, lembaga-lembaga ini juga mungkin, punya semacam, apa ya, power mungkin, ya, satu power, dan juga semacam, apa namanya, aduh saya lupa, jadi, emang-emang kalau ada 911 gitu ya, kalau emang-emang ada, emergency call gitu, jadi emergency call itu perlu, dan kalau kita datang, itu harus segera ditangani, jangan kita disuruh nanti datang, belum datang ibunya, belum datang, dan segala macam kan, kita datang jauh-jauh dari Bandung, untuk datang melaporkan ke KPI, tapi kami, seolah-olah ada di reject, jadi kami juga bingung, ini bagaimana, baik, Pak Roy ketika 6 bulan yang lalu, Zevanya diambil dari putri Anda, itu seperti apa prosesnya, apakah, ada unsur kekerasan juga, kekerasan itu, dilakukan penganiayaan, kurang lebih mungkin, cukup lama, lebih dari 1 jam, dan itu di video sama, sama neninya Zevanya, dan itu ada, sudah ada di tangan polisi, jadi di robek bajunya, bajunya itu, disumpal di mulut anak saya, anak saya diduduki di atas, itu yang Zevi, akhirnya mengambil keputusan, padahal itu anak umur 6 tahun, dia mungkin gak tega, jadi dia sudah ikut saja sama, itu juga diklaim bahwa, dia kan yang milih ikut saya, atau kamu yang menyerahkan anak, anaknya ke saya, itu yang dia klaim, seperti itu, seperti apa yang dia klaim, ke LPI menyerahkan anak, seperti itu, jadi, klaim-klaim yang sepihak ini, yang harus perlu di, klarifikasi, dikaji lagi, baik, saya tahu ada yang ingin tambahkan, iya, itu sekali lagi, jadi, mungkin ini pembelajaran, yang sangat berharga, untuk semuanya, jangan pernah terjadi lagi, tadi harapan Bapak Roy juga, jangan sampai ada lagi, sewanya-sewanya yang lain, atau ibu karen-ibu karen yang lain, harus menderita, kehilangan putra-putri tercinta, dan mohon juga tadi, kepedulian dari lingkungan, sangat saling mengawasi, ya, mungkin kalau di apartemen juga, mohon, diberdayakan kepedulian dari, para penghuni yang lain, mungkin mendengar, siapa tahu, ada suatu tindak kekerasan, yang tanpa, atau belum terungkap, misalnya, jadi, ini juga bisa menjadi, informasi berharga, baik-baik, terima kasih Pak Roy, terima kasih Kak Sieto, Pak Roy, semoga, kasusnya cepat selesai, dan terungkap, apa sebenarnya, yang menjadi penyebab, Zephanja meninggal dunia, kami terima kasih juga, sudah didukung, dan disupport, kami mohon doanya, dari seluruh masyarakat Indonesia, karena ini bukan, cuma kasusnya kami, tapi ini kasus, anak-anak, dan ibu-ibu, yang teraniaya, di seluruh Indonesia, baik, jangan sampai ada anak lagi, anak lain, yang menjadi korban, karena pertengkaran orang tuanya, ya, Pak.